Hai, oke baik. Banyak sekali travel umroh yang memberikan penawaran city tour ke Al-Ula. Perlu nggak ya? Kita bahas dulu. Jadi posisi Al-Ula itu sekitar 3-4 jam perjalanan dari kota Madinah. Posisinya lebih dekat dari kota Madinah. Dan kalau pulang pergi itu kurang lebih sekitar 6-8 jam. Bayangkan kita wasting time gitu ya, membuang waktu kita ketika kita melaksanakan umroh dan beribadah di kota Madinah untuk ke Al-Ula sekitar 6-8 jam pulang pergi. Belum lagi di sana kita city tour mungkin 4-5 jam. Dan kita kembali ke Madinah, itu kita melewati sholat, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu ya. Mungkin kalau misalnya punya banyak waktu, seperti misalnya program 12 hari sampai 30 hari, boleh-boleh aja ke Al-Ula gitu ya. Tapi kalau untuk yang 9 hari, saya tidak sarankan untuk pergi ke Al-Ula. Kenapa? Karena Al-Ula itu menurut saya sih tidak ada yang spesial. Dan saya cukup merasakan satu kali aja untuk ke Al-Ula. Karena bener-bener tidak ada yang spesial, kecuali mungkin ya fotogenik di area hotel kaca yang maraya itu. Dan untuk teman jalan yang baru pertama umroh, saya sarankan fokus aja ibadah umroh. Nggak perlu macam-macam, harus ke Al-Ula gitu ya. Kalau ke Taif masih oke lah ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Dan menurut teman jalan yang sudah pernah ke Al-Ula nih, boleh juga share di kolom komentar bagaimana pendapat teman jalan yang sudah pernah ke Al-Ula. Apakah oke, apakah boleh-boleh aja. Atau mungkin ada yang pengen lebih eksplor lebih dalam lagi, silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, boleh tulis juga di kolom komentar. Follow akun saya untuk mendapatkan informasi update mengenai haji, umroh, dan wisata muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.